Serangan yang dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Rafah tak membuat nyali Hamas melemah. Hamas justru tak gentar menyiapkan kejutan untuk Israel di Rafah. Hal itu disampaikan Hamas dalam pernyataannya pada Senin 6 Mei 2024. Hamas menyebut operasi militer apapun yang dilakukan di Rafah tidak akan menjadi kemenangan bagi tentara pendudukan Israel. Pasukannya juga akan tetap siap untuk membela rakyat Palestina dengan berbagai cara. Hamas juga mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan segera untuk menghentikan kejahatan yang mengancam kehidupan ratusan ribu warga sipil di kota Rafah. Hamas juga memperingatkan bahwa perintah Israel yang meminta eskalasi warga Gaza merupakan hal yang sangat berbahaya. Di sisi lain, mantan petinggi tentara pendudukan Israel, Mayur Jenderal Israel, Jif, juga merespon serangan IDF di Rafah. Jif mengingatkan apa yang dilakukan Israel di Rafah akan menjadi bencana besar bagi Israel. Sebab ia menilai Hamas telah mempersiapkan semua rencana untuk menggagalkan invasi darat di Rafah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.